Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke balik lagi di youtube channel Warcuk Bontomanai channel tutorial pangkas rambut pria untuk pemula dan di video kali ini saya akan menunjukkan cara saya potong rambut orang tua yang ada di kampung saya teman-teman oke kita perhatikan rambutnya ini sudah sekitar 5 bulan katanya tidak potong rambut oke untuk langkah yang pertama saya basahi dulu rambutnya sedikit saja untuk memudahkan penyisiran teman-teman oke jadi kita semprok dulu dan jenis rambut bapak ini agak halus teman-teman oke karena jenis rambutnya rambut halus jadi disini saya menggunakan guar nomor tiga terlebih dahulu tuasnya tutup kita gosok perlahan saja kita congkel-congkel artinya semakin kuat ke atas guar nya makin mengembang teman-teman jadi disini saya menggunakan guar nomor tiga kita buat keliling dulu dari samping kanan terus ke belakang lalu ke samping kiri untuk tingginya disini saya buat sekitar tiga jari oke lanjut menggunakan guar 1,5 tuas tutup juga kita sisakan sekitar satu jari dari batas guar nomor tiga tadi oke teman-teman kita perhatikan bagaimana cara saya mengayunkan clipper nya jadi tekniknya cukup mengambang saja atau kita congkel-congkel ke atas ini menggunakan guar 1,5 jadi buat teman-teman yang belum memiliki guar 1,5 ini wajib kita punya teman-teman kita langsung beli satu pasang yaitu guar 1,5 dan guar 0,5 oke sekarang saya lanjut lagi disini saya menggunakan guar 0,5 kita ambil sekitar dua jari dari atas telinga oke sekarang saya menggunakan guar 0,5 teman-teman jadi untuk menggunakan guar 0,5 langsung saja kita bentuk gradasinya ke atas agar potongannya tidak terlalu lama untuk durasi potong kali ini sekitar 13 menit karena videonya saya potong-potong jadi durasi dipersingkat menjadi 8 menit oke untuk bagian bawah sekali tadi saya menggunakan 0 clipper tuasnya setengah oke jangan lupa dibersihkan agar terlihat bagian-bagian yang masih kurang bagus jadi kalau masih ada bagian yang agak kurang blur kita gosok kembali menggunakan guar 0,5 oke sekarang kembali saya basahi lagi rambutnya sekarang ke proses overcom teman-teman oke disini saya mengganti sisirnya menggunakan sisir yang lebar dan saya juga mengganti clippernya menggunakan clipper keming 2604 ini clipper sudah lama teman-teman cuma saya khususkan untuk overcom saja jadi pelangga saya ini minta tidak terlalu pendek bagian atasnya oke ini adalah di pangkas rambut kampung jadi di luar itu agak gelap teman-teman tidak banyak lalu lalang mobil ini perkampungan dalam bukan di jalan poros teman-teman oke masih di proses overcom saya potong rambut bagian atas cukup menggunakan sisir dan clipper oke buat teman-teman yang sudah mengklik video ini saya ucapkan banyak terima kasih karena tanpa dukungan dari teman-teman semua video saya tidak ada apa-apanya oke dan jangan lupa di like komen dan subscribe agar saya semakin bersemangat dalam membuat video tutorial selanjutnya oke sekarang ke teknik trim kita repikan lagi rambut bagian atas untuk teknik ini lumayan simple teman-teman dan hasilnya juga lumayan bagus karena bagian-bagian rambut atas akan sama panjang oke jadi kita jepit perlahan-perlahan dan kita potong bagian rambut dia lewat oke jadi teknik ini mudah saja ter 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 bagian depan menggunakan gunting dan di bagian samping masih terlihat atau masih terlihat disconnect teman-teman artinya tidak menyatu rambut bagian bawah dan atas jadi kembali saya overcom lagi untuk memperhalus gradasinya jadi potong rambut itu menurut saya cukup mudah teman-teman jika ada yang terlihat bagus kita hantan lagi kita gosok lagi sekarang saya menggunakan war nomor satu untuk memperbaiki gradasi yang tadi agak disconnect atau tidak tidak terlihat blur dan sekarang sudah terlihat agak bagus teman-teman disini saya menggunakan war nomor satu tuas tutup untuk memperbaiki gradasi tadi oke sepertinya potongan kali ini sudah hampir selesai kita masih finishing dan sekarang saya kembali menggunakan war 1,5 agar gradasinya makin terlihat lebih bagus dan benar sekali teman-teman sekarang gradasinya sudah terlihat hampir sempurna tapi maklumna di tempat saya ini kan cuma pangkas rambut biasa jadi yang kita utamakan kecepatan dan agak sedikit bagus potongannya tidak terlalu bagus maksud saya oke sekarang ke proses pengerikan jadi buat teman-teman pemula usahakan menahan kulit kepala saat melakukan pengerikan karena bisa fatal akibatnya teman-teman kalau tidak ditarik sedikit kulit kepalanya oke sekarang sudah selesai sekali sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel saya dengan cara like komen dan subscribe oke semoga video dari channel warjuk teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman teman-teman teman-teman